Sedara kita beralih ke informasi lain, kereta Pasundan Relasi Bandung-Surabaya dilempari batu oleh sekelompok orang saat melintas di kota Surabaya, Jawa Timur. Kota Surabaya, Jawa Timur. PT KAI Daop 8 Surabaya telah melaporkan aksi vandalisme ini ke pihak polisi. Aksi vandalisme berupa peleparan batu yang dilakukan oleh penduduk bertanggung jawab tersebut mengakibatkan beberapa kaca di rangkaian kereta api Pasundan, mulai dari kereta api ekonomi 1 sama dengan ekonomi 7, pecah kacanya, dan juga dua penumpang kereta api Pasundan mengalami luka-luka. Penumpang yang luka tersebut segera mendapatkan pertolongan dan pemobatan oleh petugas kesehatan KAI di stasiun Surabaya Hubang. Yang juga menjadi sorotan saudara turis asing kembali berulah. Kali ini tiga wisatawan manca negara asal Belanda melakukan porno aksi di area lautan pasir Gunung Bromo. Sementara itu di Bali, seorang bule mengamuk dan melakukan pengerusakan di sebuah kafe akibat dilarang merokok di dalam ruangan. Aksi tak senonoh dilakukan oleh tiga turis asal Belanda di Penataran, Widodaren, Gunung Bromo, Jawa Timur, Kamis lalu. Mereka melakukan porno aksi dengan menunjukkan bagian tubuh di atas mobil. Foto ini tersebar setelah sopir mobil jeep mengambil foto secara diam-diam saat mereka melakukan aksi pornografi. Ketiga turis serta sopir dan pemandu wisata pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Selain menjalani pemeriksaan di kantor polisi, mereka juga sempat dibawa ke kantor desa dan menjalani sidang adat. Pihak desa setempat menyayangkan aksi para turis ini. Dari pihak yang bersangkutan terutama dari pihak sopir, dari pihak travel, sama pihak wisatawan, menyatakan utama. Sementara? Sementara mungkin apa? Kita belum masih mempapak pendalaman yang mereka. Ketiga desa dan masyarakat adat sangat menyayangkan dengan kejadian yang tidak selama itu. Semuanya saja yang memiliki usaha di Promo, ayo Promo ini dijaga baik secara fisik dan non-fisik. Sementara di Bandung, Bali, seorang warga berhasil mengamuk, merusak, dan menyerang warga di sebuah kafe di kawasan Jimbaran. Tindakan melawan hukum itu dilakukan lantaran pelaku tak terima di Tegur untuk tidak merokok di dalam ruangan. Atas laporan pemi kafe, petugas Polsek Kota Selatan langsung menangkap pelaku. Saat mengamuk, pelaku diduga di bawah pengaruh minuman keras. Tidak terima untuk disuruh keluar merokok di smoking area. Dia melakukan pengerusakan di dalam kafe tersebut, di cafe Jimbaran. Hingga Jumat sore, masih diamankan di Polsek Kota Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.